Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pendaftar kita lanjutkan ya tutorial dpdb mtsn1 kalau kemarin sudah data pribadi dan data orangtua hari ini kita buat tutorial untuk pengisian data asal madrasah kalau ini singkat sih sebenarnya ya sama seperti kemarin kita tinggal klik lihat ini saja ini tapi pastikan ini benar gitu ya jangan sampai salah ini Hai yang pertama adalah asal sekolah sekolahnya itu di MI atau di SD ataukah di PPS Ula gitu atau yang setara apa istilahnya pengajian-pengajian gitulah Hai kayak diniah gitu ya Nah kalau dia SD pilih SD ya kalau MI pilih MI jangan sampai salah pilih Hai kemudian nama SD nya nama MI nya apa gitu ya Hai misalkan karena ini PLM I ini MI Hai Najihat Hai simpian misal saja ya jadi tulis lengkap nama MI nya kemudian status Hai madrasahnya apa Hai madrasahnya apa negeri kah dia atau swasta Hai kalau dia negeri pilih negeri kalau dia swasta pilih swasta ya Hai karena ini enggak ada N nya ya jadi swasta alamatnya dimana alamat MI nya ini ya emat MI Najihat Sibian ini jangan alamat pendaftar ya misalkan jalan Hai wangguruh Haji Hai sultan Hai mohon maaf ya jika ada kesalahan misalkan Hai harus nama kecamatannya kayak atau apa itu ya yang jelas alamatnya lah disini ya boleh tulis nama jalan kemudian diikuti nama dusunnya nama kampungnya nama kecamatannya boleh lengkap ya atau nama kampungnya dan desa serta kecamatannya saja boleh misalkan tampar-ampar jontlak peraya tengah bisa ya nomor seri ijazah nah jika nomor ijazahnya belum dibagikan maka ini harus diisi dengan nomor NPSN nah ini mohon diingat ya NPSN sekolah Hai asal ya misalkan saya berasal dari MI Najihat Sibian berapa NPSN nya MI Najihat Sibian ini gitu ya Hai atau kalau kita pakai MI yang bener ya misalkan M Pakai min lah ya min satu Lombok Tengah Hai nih statusnya negeri Hai dan alamatnya di jalan Sultan Hasanuddin misal ya Nah NPSN nya min ini berapa gitu ya kita bisa cari semuanya di internet juga ya NPS tulis aja NPSN min satu Lombok Tengah atau apa nama madrasahnya bisa ya ditulis saja Hai nah ini ya min satu Lombok Tengah NPSN nya ini kita bisa searching sebenarnya tapi kalau minta di madrasah lebih bagus silahkan boleh-boleh saja ya Hai hasil lagi kalau ijazahnya belum ada maka isilah ini dengan NPSN dua-duanya diisi NPSN nya Hai kemudian simpan Hai key data berhasil tersimpan itu saja maka dia akan kembali ke depan biasanya kalau sudah berhasilnya berarti data pengisian sekolah selesai penelitian data nilai besok ya